assalamualaikum jumpa lagi di julita channel Halo apa kabar semuanya Selamat sore semoga berada dalam keadaan sehat-sehat selalu kali ini saya mau bikin cemilan untuk kita makan sambil santai ya Bunda ya Nah ini salah satu makanan jajanan Sumatera Barat ini pertama sekali bahannya itu yaitu singkong nih singkongnya tadi saya beli dua kilo nih udah diparut seperti ini tadi saya parut aja langsung di tempat ini parut kelapa nah ini kalau seandainya Bunda gak sempat ke pasar ntar bisa singkongnya dipakai diinin aja di blender aja tapi kalau di blender pasti pakai air ya bun jadi airnya terlalu banyak Nah bisa di ini diperas ini tadi udah saya peras juga airnya jadi mendapatkan tepungnya ini terkita campurin ke singkongnya lagi nah ini endapannya seperti ini ya Bunda ya Nah bahan-bahan yang lainnya di sini ada udang rebond nih udang rebondnya saya makainya secukupnya aja sesuai dengan selera ya Bunda ya ini udah saya cuci udah saya bersihin terkita campurin ke adonan tadi ke adonan singkong tadi nah ini buat topping di atasnya ntar teri nih terinya udah saya bersihin juga terus direndam sebentar nah disini juga ada bumbunya nih saya pakai bumbu udah jadi aja ya Bunda ya Nah ini ada cabenya dan juga bawang merah bawang merah bawang putih jahe sama kunyit Nah ini saya tadi beli 5000 aja tapi inter masukinnya dikira-kira aja nah disini juga ada Hai daun kunyitnya nih daun kunyitnya ini pakai secukupnya aja nah sekarang lanjut aja kita bikin adonannya tadi kita campur semua ya Bunda ya ikutin saya sampai selesai ya Bunda nah ini adonannya kita masukin Oke ini angin depannya tadi Hai nah kita masukin daun kunyitnya nah sekarang kita masukin daun kunyitnya semua ini satu lembar daun kunyit ya Bunda ya ukuran besar Hai nah sekarang baru kita masukin udang-udang rebonnya tadi kita masukin aja semuanya nah ini kita sekirin dulu sekarang baru kita masukin bumbu yang cabenya tadi nah ini masukin ya secukupnya aja nah kira-kira segini aja nih masih ada yang tinggal ini kita taruh aja nah sekarang baru kita kasih garamnya secukupnya aja ini dikira-kira aja ya Bunda ya Hai sesuai dengan selera masing-masing sekarang kita kasih penyedapnya saya masukin aja penyedapnya satu bungkus ini semua lalu kita aduk aja pakai tangan ya Bunda ya ini tangan saya udah bersih tadi udah dicuci bersih biar campur semua kita aduk aja pakai tangan jadi tepungnya yang udah diendapin tadi juga udah masuk semua ya Bunda ya ini sampai ke campur semua hai 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 Oh ya Bund tadi saya lupa nyebutinnya disini saya juga pakai ini kaldu yang rasa sapi ya Bunda ya nah kita campurin ini makanya secukupnya aja jangan terlalu banyak Hai nah cukup segitu aja sekarang kita campurin lagi hai 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 nah cukup seperti ini kar kita bikin kayak bakwan ya Bunda ya seperti kayak bakwan baru habis itu kita kasih toppingnya di atas ikan terinya tadi Nah sekarang kita cari dulu pakai plastik untuk mengininnya bikin cetakannya ini seperti ini ya Bunda ya nih plastiknya udah saya belah tadi terus saya taruh di bawah seperti ini habis itu saya kasih minyak sayur ininya plastiknya Nah kita ambil adonannya sedikit aja seperti ini lalu kita pipisin sama tangan aja seperti ini ya Bunda ya Nah kayak gini aja Hai nih hasilnya ntar seperti ini ya Bun nih nih udah ada ikannya jadi ikannya itu kita taruh tiga ini tiga bagi aja abis itu kita timpa diatasnya pakai adonan lagi nah kita lakuin sampai ininya adonannya abis ya Bunda ya habis itu baru kita lanjut gorengnya Hai nah nih kita kasih terinya tadi kita ambil aja tiga atau dua lalu kita timpa Hai lalu kita timpa lagi dengan adonannya diatas Hai nah habis itu kita taruh ke tempatnya tadi nah lakuin sampai siap ya Bunda ini miapnya udah panas ya Bunda Hai nah sekarang kita langsung aja goreng yang udah kita bikin tadi nih udah banyak juga yang siap kita goreng aja langsung bismillahirrahmanirrahim ini kalau goreng ini apinya bikin sedang aja ya Bunda ya jangan terlalu besar takutnya gosong ini tadi udah dimasukin semua nah ini udah separuh matang jadi kita balik seperti ini supaya matangnya itu merata ya Bunda ya nah terus kita biarin lagi sebentar lagi sampai minyak sebelahnya juga matang nah baru habis itu kita bangkit kita tungguin dulu lima minit lagi nih Bunda ini udah matang ya sekarang tinggal kita kecilin apinya nah nah baru kita salin ya Bunda nah yang menyerahin ini Bunda cimelan yang barusan saya bikin ya Bunda ya ini ini rasanya benar-benar enak banget dan juga gurih baunya wangi ada rasa-rasa pedasnya juga dikit ini salah satu jajanan anak sekolah di kampung saya ya Bund nah ini benar-benar cocok banget buat kita saat sambil santai cemilan ini dan juga bisa juga buat teman ngopi atau ngeteh ya Bunda ya dan juga bisa buat ide jualan kedepannya nah silahkan dicoba ya Bunda ya ini namanya salah singkong teri nah jangan lupa Bunda kasih subscribe-nya like share sebanyak mungkin dan juga jangan lupa tekan loncengnya supaya Bunda tidak ketinggalan video saya berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum